Oh Allah, ternyata karena... Ada masalah dengan pencernaan saya, tapi puji Tuhan berkat doa Bapak Ibu semuanya, saya sudah sehat hari ini. Dan saat ini saya mau menanggapi sebuah video dari Ayah Sofia yang menayangkan ada seorang mualah perempuan, dia ini dibilang cerdas karena dia ini adalah seorang dosen dari salah satu universitas ternama di Surabaya. Apa yang membuat Mbak ini menjadi mualah? Apakah karena pertanyaan-pertanyaannya? Apakah karena sesuatu yang lain yang membuat dia mualah? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video yang pertama berikut ini. Apa yang mendasari bahwa agama Islam ternyata agama ikna? Sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep tritunggal itu sendiri sih. Dia selalu bertanya sama saya, dia selalu berusaha memahami juga dan bagaimanapun saya mencoba mencari jawabannya, saya tidak bisa nemu. Dan akhirnya disitu saya juga berpikir kalau ternyata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sepertinya benar kalau memang Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak. Tidak mungkin bergantung pada entitas lain itu kemudian Satu hal yang membuat saya yakin juga adalah setelah saya pelajari alkitab, kitab suci yang perjanjian baru maupun perjanjian lama itu banyak. Banyak yang tidak sesuai mungkin ya, dan ternyata banyak yang diubah-ubah dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Itu dan ternyata walaupun begitu, tapi ramalan-ramalan yang ada di alkitab itu pun juga menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diramalkan dari perjanjian lama. Jadi menurut Mbak ini di video yang pertama ini, dia mualaf karena dia tidak bisa menjelaskan konsep Trinitas kepada pacarnya. Dan dia berkata juga bahwa Allah yang benar itu adalah Allah di dalam Islam. Di mana di dalam Islam Allah itu hanya satu, Allah tidak beranak dan Allah tidak bergantung pada entitas yang lain. Sebenarnya kebingungan tentang Trinitas itu dialami oleh banyak orang Kristen ya. Saya pernah menemui beberapa orang yang bertanya kepada saya bahwa dia bingung menjelaskan tentang konsep Tritunggal atau konsep Trinitas ini. Dan ketika saya jelaskan pada akhirnya bisa mengerti. Nah, kalau kita melihat kepada Mbak ini, seharusnya dia ini kan juga dosen sudah S2, mungkin juga dia sudah S3 gitu ya. Itu tidak menjadi kesulitan yang cukup berarti lah bagi dia untuk mempelajari konsep Tritunggal. Karena dia juga bisa belajar kepada orang lain, kemudian membaca banyak buku, supaya kebingungannya itu juga bisa terjawab gitu ya. Tapi, iya tidak tahu lah kalau ini memang mungkin menjadi alasan. Tapi alasan yang utama nanti di akhir video saya tunjukkan alasan yang utama. Bukan yang ini ternyata alasan dia mu'alaf. Kemudian, benarkah Tritunggal itu tidak logis? Yang benar itu Allah itu satu. Jadi, orang Kristen itu tidak pernah menyembah tiga Tuhan ya. Sejak Kristen mula-mula sampai sekarang, orang Kristen itu percaya kepada satu Tuhan, satu Allah atau Allah yang Esa. Di mana Allah yang Esa itu Allah memiliki firman. Dan firmannya itulah yang turun menjadi manusia yang disebut Yesus. Ketika firman menjadi manusia, manusia Yesus, maka dia memiliki kodrat ganda, yaitu serentak ilahi, serentak juga insani. Dia manusia karena dia daging, dilahirkan dalam daging, tapi dia juga ilahi karena dia adalah firman Allah yang kekal. Kemudian, Allah yang Esa itu juga punya hayat atau punya roh. Di mana ketiga-tiganya ini adalah satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Biasanya orang Islam keberatannya bahwa firman itu tidak mungkin menjadi manusia. Kenapa firman tidak bisa menjadi manusia? Tapi kalian bisa percaya bahwa firman menjadi benda mati, yaitu buku. Nah, ini apa ya, menjadi kesulitan bagi Islam memahami ya. Firman menjadi makhluk hidup, menjadi manusia, mereka menolak. Firman menjadi benda mati, mereka terima. Nah, sudahlah. Kemudian, dia bilang tadi itu Allah beranak. Sejak kapan orang Kristen itu punya pemikiran Allah beranak? Orang Kristen nggak pernah berpikir Allah beranak. Betul kalau Allah tidak beranak. Karena, gelar anak Allah yang diberikan kepada Yesus itu bukan berarti Yesus itu dilahirkan oleh Allah. Tapi yang dimaksud dengan anak Allah adalah, dia adalah firman Allah yang keluar dari Allah. Dia berasal dari Allah. Itu maksudnya. Dan kemudian, Allah tidak bergantung pada entitas yang lain. Benar. Kami orang Kristen juga percaya bahwa Allah itu juga tidak bergantung pada entitas yang lain. Kalau mbak belajar arkitab dengan baik dari kejadian sampai wahyu, disana dijelaskan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah tidak pernah bergantung pada ciptaannya. Allah melakukan segala sesuatu itu oleh dirinya sendiri. Bukan oleh karena ciptaannya. Tidak bergantung pada ciptaannya. Itu yang benar. Dan kami setuju. Allah tidak bergantung pada entitas yang lain. Itu adalah Tuhan kami. Kemudian mbak tadi bilang bahwa, kitab PL dan PB itu sudah tidak sesuai, atau sudah diubah-ubah, tidak sesuai dengan kitab yang sekarang. Mbak, Anda ini orang berpendidikan. Kalau Anda ngomong begitu, harusnya menunjukkan buktinya. Yang mana yang tidak sesuai, yang mana yang sudah diubah-ubah. Jangan Anda berkata-kata, berbicara seperti Anda orang tidak berpendidikan. Jadi, kalau Anda bilang alkitab palsu, mana yang asli? Kalau Anda bilang, alkitab sudah diubah. Bagian mana? Ayat yang mana yang sudah diubah oleh orang Kristen? Tidak ada. Bahkan alkitab perjanjian lama, masih sama dengan alkitabnya, orang Yahudi. Ini adalah tuduhan kalian saja, yang mengatakan alkitab sudah diubah-ubah, alkitab sudah tidak murni, alkitab sudah dipalsukan, dipalsukan, dan lain sebagainya. Jadi, tuduhan-tuduhan seperti ini, sebenarnya hanya klaim kalian saja, untuk membuktikan bahwa, harus ada yang dikorbankan, yang dipalsukan, supaya ada yang dibilang benar, yaitu kitab suci kalian. Kemudian, di dalam alkitab itu, sudah meramalkan Nabi Muhammad. Jadi, perjanjian lama, meramalkan Nabi Muhammad. Di bagian mana yang meramalkan Nabi Muhammad? Yang meramalkan Nabi Muhammad itu, adalah muwalaf-muwalaf, seperti, siapa tadi? Ahmad Kainama, Donditan, kemudian, Menahem Ali. Nah, itu yang meramalkan ada, Muhammad di dalam perjanjian lama. Orang Yahudi dan Kristen, tidak pernah, mempercayai, menemukan, bahwa, ada ramalan, tentang Muhammad dalam PL maupun PB. Hanya mereka saja, mbak, yang mengais-ngais nubuatan Nabi-nya. dalam kitab suci kami. Karena mereka, tidak pede dengan kitab suci. Oke, itu, pernyataan yang pertama ya. Mari kita melihat, alasan yang utama, kenapa mbak ini, sebenarnya menjadi, muwalaf. Mengajar di? Di Universitas. Oh, di J... Jurusat? Management. Management. apa yang melatar belakang, mbak Gladys, ingin masuk Islam? Saya bertemu, raja saya serang. Kami berbincang, hubungan ini, gimana, mau dikongkong kemana, gitu. Dan, di awal, saya, ngomongnya itu, saya nggak mungkin pindah, gitu. Jadi dulu itu malah, antara kamu yang pindah, atau kita, sama agama kita masing-masing, gitu. Tapi, di situ terus, dia bertanya, kamu, sudah belajarkan, tentang agamamu sendiri? Iya. Kamu tahu nggak, gitu. Terus dia malah, menantang, ya, kalau misalnya, kamu mau saya pindah, nggak apa-apa, tapi kamu harus yakinkan, saya, kalau itu yang benar. Di situ, saya juga berpikir, oh iya, saya juga, ternyata, nggak tahu apa-apa, tentang agama saya. Cuma, modal percaya aja. di situ saya tertantang, mau belajar, supaya saya bisa ngeyakinin dia, untuk pindah. Tapi, setelah saya belajari, satu tahun lebih, ternyata, di situ saya, mulai belajar juga, tentang agama Islam. Masya Allah. lalu saya, banyak bertemu teman-teman, dan di, semakin lama saya, semakin, merasa kalau, agama Islam itu yang benar. Oh alah, ternyata, karena pacarnya, kok nggak ya, kok ya nggak ngomong dari tadi, gitu, alasannya karena pacarnya. ya memang, ini loh ya, banyak sekali, anak-anak muda Kristen itu, yang meninggalkan imannya, karena, pasangan hidupnya. Saya, justru kasihan, dengan mbak ini, dan mereka, yang lain itu, yang meninggalkan imannya, meninggalkan keselamatan, yang sudah diberikan, cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus, karena, pasangan hidupnya. Duh, duh, kasihan banget. Jadi, nggak usah mulet-mulet lah ya mbak. Karena pacar aja, kok sampai kesaksiannya dibungkus, karena Allah beranak, Alkitab palsu, dan lain sebagainya. Oh alah, ya sudah, sekian dari saya, semoga ini menjelaskan kita semuanya. Shalom, Salam Maras, Tuhan Yesus Mberkati. Selamat menikmati.